Ketika Pak Tani ingin mengupasnya, tiba-tiba ceruk itu merekah dengan cara yang ajaib dan dari dalamnya tersembuhlah seorang putir yang cantik jelita tapi anehnya tubuh putir itu hanya sebesar ibu jari Ia menempat-sempat kegirangan dan berkata Selamat jumpa ibuku, selamat berbahagia ayah Hei, sungguh ajaib, siapakah kamu? Ibu, ayah, aku ini adalah putri jeruk Anak, yang ibu, ayah, idam-idam kan? Nah, ibu dan ayah gembira bukan? Mendengar kata-kata putri jeruk yang mengaku anaknya itu Maka bapak dan ibu Tani amat gembira Sejak saat itu, bapak dan ibu Tani semakin rajin bekerja di ladang maupun di rumah Putri jeruk sangat menyayangi kedua orang tuanya Sehingga hidup mereka sangat bahagia Gembira, gembira bundaku sayang Akulah putri jeruk, anakku sorang Syukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan Yang engkau telah dapatkan dunia Jangan aku, jangan bilang aku bukaklah setan Aku, inilah anakku Yang mau biar-biarkan Sambutlah, usah-usah Bundaku sayang Ciumlah, oh ciumlah Dengan sesuatu Jangan bilang aku, jangan bilang aku, bukanlah setan Aku, inilah anakku Aku, inilah anakku Yang mau biar-biarkan Sambutlah, usah-usah Bundaku sayang Ciumlah, oh ciumlah Dengan sesuatu Dan Tuh 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 Terima kasih.